Edukasi anti korupsi dan permainan cengkling pecahkan rekor muri dengan siswa terbanyak. Sebanyak 80.000 siswa SD dan SMP turut ikut serta. Acara ini juga dihadiri oleh Wali Kota Cambi dan Ketua DPRD Kota Cambi. Penggelaran edukasi anti korupsi berbentuk permainan cengkling di lapangan Balai Kota Cambi pada 30 November memecahkan rekor muri. Sebanyak 80.000 siswa dari SD dan SMP turut ikut serta dalam kegiatan ini. Syarif Fasa selaku Wali Kota Cambi menyampaikan permainan ini dimainkan oleh 80.000 anak serentak di Kota Cambi. Sebanyak 2022 anak secara langsung memainkan cengkling di lapangan Balai Kota, selebihnya di sekolah masing-masing dan dipantau melalui Zoom. Tidak hanya rekor Indonesia, Fasa juga menyampaikan edukasi anti korupsi lewat permainan cengkling ini juga memecahkan rekor dunia. Menurutnya, saat ini tidak banyak pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang melakukan pendidikan anti korupsi ini. Untuk saat ini, hanya pemerintah kota Bogor dan kota Cambi yang telah melakukan kegiatan ini. Ia juga menuturkan bahwa di sekolah-sekolah sudah wajib menerapkan pendidikan anti korupsi lewat permainan. Fasa juga menyampaikan akan menghidupkan kembali kantin kejujuran di SD dan SMP yang dulunya sempat terhenti. Ini juga merupakan gerakan pencegahan dan partisipasi pemerintahan Kota Cambi dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Cambi. Kegiatan pendidikan pencegahan anti korupsi, pendidikan anti korupsi yang dilakukan oleh anak-anak SD dan SMP berbentuk permainan cengkling. Dan ini dimainkan oleh 82.000 anak serendak di Kota Cambi pagi ini. Ada yang secara hybrid, ada yang secara langsung, during maupun daring. Kemudian juga kegiatan ini memecahkan rekor dunia. Tidak hanya rekor Indonesia, tapi rekor dunia karena belum pernah ada permainan anti korupsi. Memang pendidikan anti korupsi ini tidak banyak pemerintah daerah yang melakukan pendidikan ini. Salah satu, Kota Cambi sudah dilaksanakan sejak tahun 2019. Dilaksanakan pendidikan anti korupsi dan sudah masuk di kumpul kebijakan lokalnya. Putra Absor Hasibuan, selaku Ketua DPRD Kota Cambi, sangat mendukung kegiatan ini. Ia berharap agar kegiatan ini bukan hanya acara seremonial dan kegiatan pendapatan rekor muri saja, namun berkesinambungan untuk meningkatkan SDM tentang bahayanya korupsi kepada anak-anak sekolah. Pak Edukasi korupsi ini sangat baik untuk anak-anak pendidik kita ke depannya, Pak Edukasi DPRD sangat mendukung kegiatan ini dan kita berharap kegiatan ini berkesinambungan. Saya sampaikan kepada Pak Radis Pendidikan dan Pak Radis Pendidikan, kami berharap memang tidak hanya seremonial sampai disini saja. Fazil Cek TV melaporkan